Halo Sobat Gadgetmax, kali ini kita akan hulas ini HP seharga Rp100.000, HP yang sangat murah. Seperti apa ponsel ini? Kita akan sekitar tahu dengan gede di sini. Halo, apa kabar? Dan ini dia HP murahnya Alcatel One Touch Sky. Ini saya beli di Shopee, seharga Rp160.000an lah, murah banget kan? Ini HP update-nya Android ProYo, sepertinya ya, masnya ProYo 2.2. Saya coba angkat ke sini. Untuk pengikonannya ini lumayan tepat ya. Sama dari kata-kata ke lalu, saya sudah 3 hari. Saya sudah guna barang nyari. Nah, ini HPnya itu suruh ini. Saya sudah di Deliveriver. Daripada kita beli Nokia yang harga Rp400.000. Nah, saya beli ini cuma Rp19.000 oke juga. Hargi mereknya Alcatel. Nah, ini HPnya. Saya beli warna paper. Ini HPnya. Ini HPnya saya terkunci. Dan ini HPnya Surya. Ini HP Bisa terkunci. Ini HPnya sudah ada nelas. Dan ini HPnya disaiki peningkat. Ini HPnya ini disaiki peningkat. Dan ini HPnya sudah diambah-elan. Menurutnya ini akhir-an ini. ini yang dilangsit 2011 Mei kita buka ini susah juga ya bukanya handphonenya gampang sih Oke selanjutnya buku petunjuk buku panduan pengguna kartu garansi dan ini kayak nggak dapat garansi ya karena udah ini cuma kayak barang stok lama aja itu tapi ada garansi toko selama 14 hari di dalanya ini ada ada charger oh ada baterai juga ya ada baterai ada charger baterainya ini 1000 mAh ya lumayanlah untuk jalanin operasi 2.2 apa Android 2.2 nah ini HPnya kondisi mulus ya baru oke Google One Touch oke masih mulus kita coba muka dulu kita pasang baterainya oke oke kita hidupkan handphonenya kita hidup kita hidupkan teknik kita hidupkan sudah hidup ini nama saya pakein itu layak-nya screennya itu sekayak HP Galaxy Mini yaitu Galaxy Yong itu Samsung Galaxy kita harus tekan dikit, lalu dia mau bergeser-geser ya kemungkinan karena pakai layar TFT screen dan ukuran layarnya ini 2,8 inch kecil banget kan 2,8 inch ini kita hidupkan browser ini selanjutnya selanjutnya cek dulu agak beset sedikit kita hidupkan dulu terus susah banget nih makainya tangan saya sebesar kacah ini ini cuma ada 125 MB kecil banget kecil banget kecil banget kecil banget terus untuk pribadi saya sih ini sih biasanya untuk pakai telepon aja kalau pakai SMS minimal tangannya terus buat input kecil-kecil itu baru bisa sebesar tangan saya ini udah atau sekali semua pasti ingin dibuka kita tes kamera selanjutnya kita tes kamera selanjutnya terima kasih sudah menonton video ini mohon maaf jika ada kesalahan pada informasi di unboxing video ini klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel ini ya untuk mendapatkan review-review selanjutnya gede undur diri sia